Saya ada bagikan Google Docs, ini mungkin bisa Bapak-Ibu copy ke drive masing-masing. Jadi untuk kita, jadi ada isi ini, jadi saya akan jelaskan ya. Jadi hari ini kita nggak bermain kayak Munsun Sim yang sampai bagaimana, tapi lebih ke arah apa sih yang bisa kita terangkan ke murid berkaitan dengan supply chain. Nah jadi yang akan kita bahas adalah tentang apa itu supply chain-nya, kemudian apa itu supply demand-nya, kemudian apa yang harus kita konsidarkan ketika planning supply chain-nya, kemudian bagaimana pricing decision effect on supply chain, kemudian bagaimana demand di forecast, kemudian apa challenge-nya dari supply chain sustainability. Nah jadi nanti kita akan isikan saja di sini, misalkan kita coba explain entire supply chain proses di Munsun Sim, kemudian kita akan masukin box Bapak, Procure Raw Materials, punya bisnis prosesnya bagaimana, move stock-nya bagaimana, jadi di sini kita bisa isi. Jadi Bapak, Ibu boleh copy, jadi ambil data ini, kemudian di copy ke Google Drive masing-masing, kemudian untuk dibuka, jadi untuk bisa isi masing-masing di jatuhnya Google Sheet-nya ini. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siddhartha, tapi saya biasa dipanggil Didi. Hari ini saya akan sharing bagaimana mengajar untuk kelas Basic Supply Chain Management. Nah jadi untuk kelas Basic Supply Chain Management ini, jadi Bapak, Ibu diharapkan untuk bisa copy dulu ini, untuk ke Google Drive masing-masing. Nah jadi apa yang akan kita bahas di sini, kita akan bahas what is supply chains, kemudian apa itu supply dan demand, kemudian apa yang harus kita konsidarkan ketika planning supply chain strategy, kemudian bagaimana efek harga, kemudian bagaimana juga kita membuat perkiraan untuk demand-nya perusahaan kita, dan kemudian apa challenge-nya untuk kita punya supply chains. Jadi ini seperti worksheet-nya, jadi nanti Bapak, Ibu bisa isi di sini. Jadi diharapkan untuk Bapak, Ibu sudah copy ya. Jadi bisa copy dan kemudian masukin ke dalam Google Sheet masing-masing. Jadi bisa edit, bisa ketiklah gitu jawabannya. Oke, di sini berarti yang belum pernah main monsun-sing itu adalah Ibu Fitri dan Ibu Anissa ya, yang belum pernah pegang monsun-sing. Nah, jadi tampilan Bapak, Ibu kan sudah seperti ini. Nah, jadi kita bikin mudah saja sebelumnya. Jadi di sini tuh ada bagaimana cara kita, di sini saya buatkan dulu bagaimana cara di monsun-sing. Jadi di sini ada menu-nya, ada menu finance, ada menu retail, ada menu forecast, ada menu warehouse, ada juga B2B, ada juga production, kemudian di sini ada juga transaction list. Nah, jadi hari ini tenang saja, di masing-masing tim itu saya sudah masukkan robotnya gitu. Di sini masing-masing tim saya sudah masukkan robot, jadi robot itu bisa membantu Anda untuk berjalanlah perusahaan ini secara otomatis. Nah, jadi kalian mengerjakan atau tidak gitu, nanti akan ada robot yang membantu mengerjakan. Nah, jadi dari saya yang saya akan infokan ke Bapak, Ibu, di sini tenang saja, dicoba-coba, nggak masalah. Jadi di sini ada produksi, ada B2B, ada warehouse, ada forecast, dan ada retail, ada finance. Nah, simpelnya adalah seperti ini. Bagaimana cara kita memproduksi? Cara kita memproduksi ini adalah sebelumnya kita harus punya gudang dahulu. Jadi kita harus punya warehouse. Bagaimana cara kita punya warehouse? Caranya harus adalah kita klik warehouse di sini, kemudian kita pilih lokasi. Setelah kita pilih lokasi, kemudian kita rental, rental warehouse kita. Kita coba rental. Mau berapa plus unit, eh, maksudnya itu mau berapa besar gudangnya kita. 1000 meter persegi kah, atau 500 meter persegi kah, itu bebas. Dan ini ada biaya sewanya. Jadi misalkan kalau kita sewa 1000 meter persegi, maka biayanya adalah 1000 dikaliin 3 perharinya, yaitu 3000 dolar perharinya di sini. Nah, nanti di sini harus ada submit. Setelah kita submit, nanti di sini akan ada warehouse-nya kita. Jadi kalau kita pilih warehouse-nya tadi adalah di Kuala Lumpur, atau di Singapura, atau di Jakarta, nanti warehouse-nya akan keluar di sini. Setelah kita punya warehouse, baru kita produksi. Kita harus memproduksinya. Bagaimana cara produksinya? Kita harus punya mesin. Jadi kita beli mesinnya di sini. Jadi kita beli mesinnya, mesin A, mesin B, mau beli berapa banyak unitnya, untuk nanti lokasi warehouse kita di mana. Nah, setelah ada warehouse-nya, kita beli mesinnya, maka kita harus beli dia punya, di sini warehouse-nya kita beli bahan bakunya, raw materialnya. Oke? Nah, kita harus beli raw materialnya. Ada box, ada straw, ada apple. Nah, jadi yang akan kita jual, nanti itu adalah apple juice, orange juice, dan melon juice. Nah, bagaimana cara memproduksi apple juice, orange juice, melon juice? Jadi di sini perbandingannya, untuk buat apple juice, kita butuh satu buah box, dua buah straw, dan satu buah apple. Sama juga untuk orange dan melon. jadi butuh satu box, dua straw, dan satu melon. Misalkan, kalau kita membuat melon juice. Kalau kita ingin bikin orange juice, ya berarti satu box, dua straw, dan satu orange. Nah, jadi di sini tinggal beli saja. Jadi, kalau misalnya kita mau beli, ya tinggal misalnya kita mau bikin seribu unit, atau misalnya 8 ribu unit apple juice. Kita berarti bikin 8 ribu, straw-nya berarti 16 ribu, karena nggak ada pilihan 16, berarti kita pilih mungkin 20 ribu, dan kemudian kita pilih apple juice-nya, misalkan 12 ribu. Misalkan gitu. Nah, setelah itu, kalau begitu barangnya sampai, itu akan otomatis terbuat di sini-nya, di warehouse-nya. Nah, kemudian kita juga bisa kirim barang kita. Nanti di sini ada kirim barang, ada yang dari toko kita ke, eh, sorry, dari gudang kita ke toko kita. Jadi setelah kita buat di gudang, nanti kita bisa kirim. Nah, ini adalah yang move stock-nya. Nah, kemudian kalau untuk toko retail, bagaimana caranya? Toko retail ini, caranya adalah kita pertama kali kita pilih retail, sama seperti warehouse, kita harus rental toko dulu. Nah, jadi kita rental toko. Setelah rental toko, kalau kita belum produksi barangnya, kita bisa juga beli barang jabi. beli barang finish good-nya. Kita bisa beli barang finish good-nya, kemudian kita nanti pilih di sini, toko kita ada di mana, kalau kita sudah sewa tokonya, dan mau beli seberapa banyak barang. Nah, begitu barangnya sudah ada di toko, nanti dia akan otomatis terjual. Nah, itu adalah sekiras untuk tentang retail. kemudian di sini juga ada B2B. B2B bedanya dengan retail apa? Kalau retail, itu kita jual langsung ke customer akhir. Sedangkan kalau B2B, B2B ini, di sini, nanti di sini akan ada banyak penawaran. Nanti di situ ada dua, dua tipe, yang pertama ada deal, yang kedua ada bidding. Nah, nanti boleh dicoba-coba saja, gitu. Kalau bid, itu berarti kita ada tendernya, jadi mungkin ada beberapa company, kompetitor kita akan bersaing. Jadi nanti masing-masing ya, tim A, tim D, tim C, tim D, tim E itu adalah kompetitor, satu dengan yang lainnya. Nah, nanti di sini akan ada B2B-nya, boleh Anda coba. Kemudian kalau di finance, di sini kita bisa lihat profit and loss-nya, balance sheet-nya, cash flow-nya, trial balance-nya juga. Di trial balance-nya kita bisa drill down juga untuk kita analisa, kita lihat ada apa aja transaksinya, hari per hari. Nah, jadi di sini, untuk awalnya, Bapak-Ibu semuanya hanya dikasih uang sebesar 3.500.000. Jadi apa yang bisa dilakukan adalah, Anda bisa sewa tempat di toko retail, kemudian beli barang jadinya, untuk dijual kembali, nanti penjualan itu akan otomatis. Yang kedua, Anda bisa juga buka warehouse, kemudian Anda buat sendiri barangnya, atau beli barang jadi, bebas ya, kita mau beli barang jadi, atau kita beli raw material. Kemudian, kalau kita mau kirim barang dari warehouse kita ke toko kita, kita harus move stock di sini. atau di sini produksi. Jadi kita kalau mau produksi, kita harus punya warehouse, kemudian kita beli mesinnya, kemudian kita beli barang jadi, baru barang jadinya nanti kita langsung jual ke B2B, atau kita kirim ke toko-nya kita. Oke? Jelas ya? Tapi ya sebenarnya penjelasan ya, makin saya jelasin belum tentu ngerti sih. Nah, jadi nggak apa-apa. Ini Bapak Ibu coba saja langsung. Jadi permainan ini kita coba. Nah, nanti berdasarkan dari permainan ini, data-datanya itulah yang akan kita masukkan untuk menjadi jawaban kita di sini nanti satu persatu. Oke, semuanya Bapak Ibu sudah sampai ke layar ini di sini, seperti layar yang di sini. Apakah sudah? Sudah, sudah. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi di sini masing-masing pun juga sudah ada robot robotnya. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan pun juga tidak apa-apa. Tapi, di sini untuk yang seperti Anissa ataupun Ibu Fitri, silakan mencoba-coba juga. Ataupun yang lainnya juga mencoba, silakan. tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, di sini kita akan coba bermain selama 30 hari Jadi Bapak Ibu coba-coba saja Selama 30 hari ini Satu harinya 40 detik Jadi nanti begitu sudah masuk hari kedua Dia akan, eh sorry Mungkin karena di sini tadi kita agak telat Saya pikir saya akan bikin ini sampai 25 hari saja Oke, jadi satu harinya adalah 40 detik Jadi nanti setelah masuk 40 detik dia akan masuk hari kedua Kemudian akan masuk hari ketiga dan seterusnya Oke, kita mulai Oh Ibu Grace juga Oh iya, halo Ibu Grace Iya, sudah dari tadi ya Ini lagi bermain Iya, jadi kita butuh data permainannya Bu Jadi untuk kelas SCM ini Kita butuh data permainan Tapi nggak harus murid-murid tersebut Bermain gitu Bu Nah, jadi nanti dari datanya permainan tersebut Ini kita untuk mereka jawab di worksheet-nya lah Bu Jadi, Ibu bisa lihat di sini Saya juga sudah bagikan di chat itu Bu Yang bisa di-copy Jadi dia punya worksheet-nya Jadi ya sebenarnya permainan ini Kelas supply chain ini Bisa kita panjangin Tapi ya juga kalau ini kan Saya hanya kayak apa Kita sharing lah Untuk mungkin cara main Munsun SIM yang lainnya gitu Bu Nggak harus Jadi Munsun SIM itu nggak hanya untuk main aja gitu loh Bu Sebenarnya Sui saya kena terlambat jadi Nggak apa-apa Nanti lain kali lagi lah Ini saya sharing Bu Dia punya presentasinya Oh iya Di chat Murid-murid ya akan menjawab tentang Coba explain supply chain-nya Kemudian coba explain home-nya itu apa Kemudian bisnis proses di procuro material itu bagaimana Kemudian kita akan Analise sales chart-nya Inventory chart-nya Jadi ya itu aja gitu Bu Calculate production cost-nya bagaimana gitu Jadi sebenarnya ya Kalau biasa kita main Munsun SIM kan Mungkin Kayak main secara keseluruhan gitu Bu Tapi bisa juga sebenarnya Kalau kita mau Per detail-nya aja gitu Kita mau main hanya supply chain Ataupun kita mau main Hanya untuk masukin jurnalnya saja gitu Misalnya kalau kita mau akutansi gitu Atau bagaimana sebenarnya konstruk Balance sheet Konstruk dia punya profit and loss statement-nya gitu Bu Nah jadi ini Hanya apa Sisi lain dari Munsun SIM lah Bu gitu Pembelajarannya sebenarnya ya Lebih cara Jadi sebenarnya Kalau saya melihat di kelas-kelas Universitas Itu mereka biasanya masukin ke Munsun SIM kan Kayak ke dalam lab gitu Bu Tapi kan sebenarnya Munsun SIM bisa juga dipakai oleh Dosen-dosen ketika misalkan mereka mengajarin Misalkan Price elasticity Atau mungkin mereka hanya mau misalkan Apa sih bom itu Atau mereka juga pengen bilang Apa sih base of supplies Nah tapi dibanding Asi rumus aja Setelah mereka bermain Mereka melihat Apa kondisi Yang dimunsun SIM ini Jadi kan mereka ada bayangan gitu Bu Kayak seolah-olah kita di perusahaan kita lihat data Kemudian kita hitung gitu Lebih visual gitu Iya Ini sudah hari ke-24 Tinggal dua hari lagi Ya oke Udah stop ya Semuanya Bapak Ibu Jadi kita udah 25 hari Oke kita stop ya Nah jadi disini Saya nanti akan pakai Contohnya ini ada Apa Dari Daniela punya Dari Daniela punya data disini Nah Sekarang kita akan coba Isi dari kita punya Ini ya Worksheet ini ya Nah setelah Bapak Ibu lakukan permainan ini Kira-kira bisa Itu gak Explain gak Kira-kira tuh Bagaimana sih Entire supply chain Proses Di permainan Munson Sim ini Jadi anggap aja Di perusahaan Anda sekarang Di Munson Sim ini Jadi supply chain itu Sendiri itu adalah Alur Apa Alur bagaimana Sebuah perusahaan itu Mendapatkan Barang untuk dijual Kemudian sampai ke tangan Konsumen akhir gitu Jadi misalkan Contohnya Kita dari Kita beli barang Misalkan Supplier Kemudian dari sini Barangnya sampai ke Bidang Warehouse Kemudian baru Diproduksi Kemudian kita kirim Barangnya Kemudian kita Kirim Ke toko kita Baru ini sampai ke Konsumen Akhir Ya kan Benar gak Kira-kira Atau lebih mudahnya Saya Ada gambarnya Udah Saya bikin gambarnya Ini saja Eh Sorry Ini apa ya Jadi kan Kalau di sini Kita punya Supply chain Kita harus tahu Dari bahan bakunya Dulu Kalau perusahaan ini Jadi kita harus tahu Dulu Berapa banyak sih Barang yang Akan kita beli Kalau kita memang Mau produksi Ataupun Kalau kita mau beli Barang jadi Itu pun kita juga Harus tahu dulu Berapa banyak Barang jadi Yang mau kita Beli Setelah itu Setelah kita tahu Berapa banyaknya Kita harus tahu Suppliernya dulu Vendor mana Kita akan beli Dari vendor mana Setelah vendornya Kita ketemu Kita beli Kemudian Barangnya sampai Baru kita Produksikan Setelah kita Produksi Kita lakukan Move stock Ke tokonya kita Atau baru Setelah dari tokonya kita Baru kita jual Ke konsumen akhir Nah jadi kurang lebih Untuk yang di Munsun SIM Itu perputarannya Seperti ini Nah kalau di kelas Kita selain mungkin Dari Munsun SIM Setelah murid Memahamin di Munsun SIM Kita juga bisa Minta mereka Untuk study case Mungkin kita bilang Bagaimana sih Kalau kira-kira Indofood Bagaimana Atau perusahaan Kitarmas Atau sekolah Bagaimana Untuk mereka Tahu supply chain Nah kalian Di Munsun SIM Ini kan kita bikin Sangat simple sekali Ada bahan baku Kemudian supplier Manufacturer Kita kemudian Distribusikan Ke tokoh Baru kita ke konsumen Jelas ya Bapak Ibu Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Nah kemudian Untuk kita tahu Dari apa itu Supply chain Selain kita sudah tahu Entirenya Jadi kan kita Untuk tahu Murid itu untuk tahu Berapa banyak sih Bahan baku Yang harus kita beli Kita tentu harus tahu dulu Bombnya Jadi contohnya Bombnya apa Kalau di sini Apple juice Itu adalah kita beli Satu box Dua straw Dan satu apple Kalau orange juice Berarti kita juga Butuhnya adalah Satu box Dua straw Dan satu orange Berarti Kalau misalkan Murid itu Ingin Membuat 10 ribu Apple juice Dan 10 ribu Orange juice Maka dia harus beli 20 ribu Box 40 ribu Stroke Dan 10 ribu Apple Dan 10 ribu Orange Nah kalau dalam kelas kita Ya selain mereka sudah tahu Bombnya di sini kan Munson kan sangat mudah Nah kalau di Perusahaan Ya itu tadi Misalkan Bombnya untuk Bikin Ciki Atau Atau Untuk kita bikin Air mineral Atau kita bikin Cafe latte Itu bagaimana Dan kemudian Juga kalau Dosen ingin menjelaskan Bomb ini kan Kalau yang di sini kan Bombnya sangat mudah Satu level Misalkan Ini kita tinggal Tinggal Satu line produksi Satu box Dua straw dan satu apple Dalam kenyataan bisa saja Boxnya ini Ada dia punya Raw materialnya lagi Jadi misalkan ada Dua level produksi Jadi pertama kali kita harus Bikin boxnya dulu Boxnya mungkin terdiri dari Ada plastik Mungkin ada ring Mungkin ada Dia punya Apa Tusuk Tusuk giginya Atau apa Untuk bikin boxnya Setelah bikin boxnya Mungkin baru bikin Strollnya Kemudian baru dari Applenya Nah kalau di Munsun SIM Kita Bombnya itu Hanya simple sekali Jadi ya Menjelaskan Struktur data Mengenai bahan Apa saja Yang dibutuhkan Untuk Membuat Atau merakit Suatu produk Akhir yang diharapkan Yang kita harapkan Misalkan Apple juice Orange juice Kalau dalam permainan ini Nah setelah kita tahu juga Bill of materialnya Nah kalau dalam Permainan Munsun SIM Itu bagaimana Cara kita Membeli raw material Alur bisnisnya Bagaimana Disini Alur bisnisnya Itu simple Pertama kali Kita buat PR Purchase requisition Dari PR Itu yang tadi Kita lakukan itu PR itu yang mana Jadi yang kita lakukan Disini misalkan Kita klik retail Kita klik procure Finish good Kemudian kita klik Submit Ataupun Yang kita procure Raw material Disini Kita klik submit Itu namanya PR Jadi ketika kita Buat raw material Kita disini adalah PR untuk Raw material Setelah itu kita Ada PO nya Setelah itu kita Approve Setelah itu Barangnya baru Dikirim ke Warehouse Itu untuk yang Raw material Kalau misalkan Kita tidak Approve Maka barangnya itu Tidak sampai Jadi Ketika kita Bermain Ataupun kita Dalam perusahaan Kadang Kita mungkin Sudah buat PR nya Tapi kita lupa Buat PO nya Atau kadang Kita sudah ada PO nya Tapi kita lupa Approve Kita lupa Kirim ke PO yang Approve ini Ke customer Makanya Customer tidak Kirim barangnya Dan kemudian Kita Deliver Ke Warehouse Barangnya Sama juga Kalau untuk Yang Finish good Berarti kita Disini adalah PR nya adalah Yang Finish good PR nya Purchase Requisition Kemudian kita PO juga Kemudian kita Approve Baru kita Deliver nya Kalau untuk Finish good Kita bisa ke Toko retail Kita Ataupun Ke Warehouse nya Kita Dalam Permainan Munson Sim ini Tapi kalau Di perusahaan Nyata Belum tentu Belum tentu Mereka bisa Finish good ini Kirim langsung Ke toko Contohnya Kalau misalkan Kita lihat Indomaret Di Jakarta Minimat Biasanya Adalah Toko retail nya Tadi Itu kan Mereka Minta barang Ke gudang Baru nanti Dari gudangnya Indomaret Itu yang Yang akan Kirim barangnya Ke masing-masing Toko Jadi Di pull Nah Jadi ketika Pas bermain Munson Sim ini juga Itu pun juga Murid-murid Bebas Mereka Mau buat Peraturan Untuk perusahaan Mereka sendiri Apakah Barang itu Harus lewat Warehouse Jadi Barang dari Vendor Kirim ke Warehouse Baru ke Toko Atau Memang Boleh Langsung Ketoko Atau mungkin Boleh campuran Nah Jadi Di sini Mereka harus Memahamin dulu Kira-kira Proses Alur bisnisnya Itu bagaimana Murid-murid Paham Tentang Alur bisnis Ini Membantu Mereka Dalam Mendelegasikan Tugas Jadi nantinya Jadi sama Saja Kalau kita Di perusahaan Kita sudah Tahu Alur Proses Bisnis Itu bisa Memudahkan Ketika Pusahaan Membuat Job Desk Untuk Masing-masing Karyawannya Sedangkan Bagaimana Kalau Move Stock Yaitu Sama Tadi Kalau Move Stock Kita harus Buat Move Stock Requirement Setelah Itu Kita Buat Move Stock Order Setelah Itu Kita Harus Approve Setelah Kita Approve Jangan Lupa Kita Harus Allocate Dulu Jadi barangnya Disini Ketika pas kita Sudah Approve Misalkan Kita mau Move Stock Apakah disini Sudah ada Move Stock Oh Ini Belum Ketika kita Mau Move Stock Disini Kita Harus Allocate Disini Pas kita Buat Setelah Itu Kita Approve Jadi Nanti Kita Mau Kirim Berapa Banyak Barang Misalnya Kalau kita Kirim 15.000 Barang Tapi Kalau Di Toko Dimana Nilainya Kita Kita Punya Budang Ini Tidak Ada 15.000 Tentu Dia Tidak Kekirim Makanya Kita Perlu Allocate Walaupun Sudah Approve Tapi Barangnya Tidak Terkirim Kita Sudah Ada Barangnya Tapi Belum Di Approve Tidak Terkirim Barangnya Setelah Ada Approve Allocate Baru Barang Bisa Deliver Kita Bisa Deliver Kemana Bisa Ket Toko Kita Ataupun Kalau Dalam Permainan Musum Sim Kita Bisa Deliver Antar Toko Juga Bisa Antar Retail Ataupun Dari Retail Ke Warehouse Juga Bisa Dari Warehouse Ke Retail Atau Antar Retail Atau Dari Retail Ke Warehouse Nah Ini pun Tergantung Dari Murid-murid Tadi Kalau Mereka Bermain Di Munson Mereka Mau Bikin Kebijakannya Bagaimana Tapi Yang Tentunya Yang Benar Biasanya Pasti Dari Warehouse Ke Retail Tidak Mungkin Ada Lagi Dari Retail Balikin Lagi Warehouse Kecuali Barang Retur Tapi Kalau Barang Yang Bukan Barang Retur Bukan Barang Rusak Itu Biasanya Dari Warehouse Ke Retail Tapi Kalau Di Munson Sim Kenapa Ada Bisa Kita Balikin Barangnya Ke Warehouse Atau Kita Bisa Kirim Antar Retail Karena Bisa Saja Ketika Pas Permainan Murid Itu Dia Salah Beli Barangnya Jadi Bisa Saja Dia Beli Barang Di Satu Toko Tersebut Kebanyakan Atau Bisa Terjadi Kesalahan Ketika Pas Pilih Di Sini Pas Murid Tersebut Beli Barangnya Dia Pilih Harusnya Ke Toko Retail Dia Pilih Ke Warehouse Ke Gudang Misalkan Kalau Ada Banyak Toko Ataupun Banyak Gudang Dia Salah Kirinya Kirinya Ke Toko Harusnya Dia Memasukkan Ke Gudang Atau Kebanyakan Beli Barangnya Makanya Ada Dia Punya Masing-masing Perusahaan Mungkin Cara Beli Barangnya Ini Juga Ada Dia Punya Dikus Poses Berbeda Jadi Kalau Misalkan Dalam Kelas Kita Ingin Tambahkan Lagi Study Case Mungkin Setelah Mereka Main Mereka Statistik Untuk Lihat Perusahaan Lain Punya Atau Mereka Datang Ke Perusahaan Kemudian Mereka Bisa Bikin Blueprint Untuk Masing-masing Proses Bisnis Ini Bagus Kemudian Bagaimana Cara Menjual Barangnya Cara Menjual Barangnya Di Munson Sim Ada Yang Namanya Langsung Direct Direct Sales Ini Kita Langsung End Customer Lain Yang Kita Lakukan Di Toko Retail Kita Kemudian Kita Juga Bisa Yang B2B Yang B2B Ini Kita Ada Dua Jenis Kalau Bapak Ibu Lihat Ada Yang Deal Ada Yang Bit Kalau Yang Deal Jadi Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Disini Ada Dua Ada Yang Bidding Ada Juga Yang Deal Disini Nah Perbedaannya Apa Kalau Kita Deal Kita Langsung Dapet Dia Punya Order Ini Jadi Kalau Kita Klik Deal Ini Kita Langsung Bisa Jualan Ke Broadway Company Tapi Kalau Kita Pilih Yang Bidding Yang Kita Yang Bid Ini Ini Kita Baru Masukkan Penawaran Jadi Bisa Saja Kalau Kita Masukin Harganya 18 Dollar Tapi Tim Lain Masukin Harga 16 Dollar Maka Tim Lain Yang Menang Jadi Deal Kalau Yang Deal Kita Langsung Sudah Dapat Kemudian Kita Tetap Alokasikan Dulu Setelah Itu Baru Deliver Ke Customer Kalau Yang Bidding Disini Kita Sudah Bid Kita Tunggu Dulu Menang Atau Enggak Gini Kalau Kita Sudah Menang Baru Kemudian Kita Allocate Lagi Setelah Kita Allocate Baru Kita Deliver Ke Customer Jadi Murid-murid Juga Bisa Lihat Dari Sini Mereka Punya Proses Bisnis Ini Mereka Bisa Bikin Kira-kira Selain Mereka Analisa Tentang Bisnis Prosesnya Alur Bisnis Prosesnya Mereka Bisa Bikin Pom-pom Jadi Kalau Pom di Moonsensing Sangat Simple Dia Punya VR Purchase Requisition Ataupun Purchase Order Ataupun Sales Order Sangat Simple Kalau Dalam Perusahaan Sales Order Banyak Setelah Kita lanjut Lagi Kita coba Apa sih Suplai Dan Demand Untuk kita Tahu Suplainya Kita Dan Demand Kita Mau ada Berapa Banyak Suplai Demand Kita harus Analisa Sales Cap Kita Nah Untuk Kita Tahu Berapa Banyak Kebutuhan Kita Secara Harian Kita Butuh Berapa Banyak Minit Satu Harinya Kita Kita Bisa Lihat Minusun Sim Disini Kita Lihat Satu Harinya Itu Berapa Banyak Jadi Misalkan Kita Lihat Ada Di Toko Disini Kalau Dari Daniela Oke Disini Karena Belum Ada Barangnya Makanya Tidak Terjadi Penjualan Saya Akan Coba Lihat Tim Lain Mungkin Di Tim E Oke Di Tim E Saya Lihat Ibu Daniel Ini Ada Toko Di Jakarta Singapura Bangkok Manila Kemudian Ada Bidang Di Kuala Lumpur Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Berarti Kita Bisa Lihat Ada Disininya Ada Unit Sort Nah Disini Kita Lihat Ada Unit Sort Kita Coba Lihat Dari Hari Cep 10 Saja Terlalu Panjang Disininya Saya Lihat Misalkan Hanya Tokonya Di Manila Saja Saja Jadi Kalau Kita Lihat Disini Kita Lihat Di Manila Kurang Lebihnya Satu Harinya Untuk Apple Juice Laku 425 Unit Orange Juice Laku 402 Unit Dan Melon Juice 661 Jadi Kita Cukup Analisa Satu Toko Saja Kalau Bapak Ibu Nanti Analisa Toko Lainnya Boleh Jadi Kita Bisa Lihat Disini Untuk Di Manila Melon Juice Yang Paling Laku Sedangkan Apple Juice Dan Orange Kurang Lebih Hampir Sama Jadi Ada 400 Ada 385 386 Ada 400 Lagi Nah Kalau Disini Habis Kemungkinan Karena Kehabisan Barang Jadi Manila Kalau Kita Lihat Daniel Itu Sempat Kehabisan Barang Jadi Makanya Tidak Terlihat Baru Barangnya Ada Lagi Di Hari Kedua Puli Hari Kedua Puli Jadi Kurang Lebih Kalau Kita Lihat Di Manila Kita Boleh Katat Disini Adalah Apple Juice Di Manila Apple 400 Orange Juice Juga Laku Sekitar 400 Unit Dan Melon Juice Laku Sekitar 600 Unit Nah Berarti Atau Boleh kita Katakan Inilah Bimannya Kita Tokoh Kita Bimannya Seperti Ini Oke Nah Kemudian Kita Coba Lihat Di Gudang Tokoh Kita Ketika Kita Lihat Di Gudang Tokoh Kita Kita Bisa Lihat Di Tokoh Retail Kemudian Kita Lihat Nutrimen Kita Bisa Pilih Yang Manila Juga 20 Sampai 25 Kalau Kita Lihat Di Sini Di Gudang Itu Ada Barang Ada Sekitar Ini Unit Ringman Ini Dalam Dalam Value Bukan Dalam Ini Dalam Value Bukan Dalam Dalam Unit Jadi Disini Adalah Harga Jumlah Unit Dikali Unit Sold Berarti Kita Coba Cek Lagi Disini Unit Rimannya Kalau Kalau disini Kita Tidak Terlihat Barang Di Gudang Kita Kalau Kita Lihat Disini Tokoh Retail Sales Price Tidak Ini Diktinya Unit Punya Ini Ini Adalah 30 000 Berarti Disini Barangnya Sempat Terjadi Banyak Bank Berarti Benar Ini Unit unit remennya yang ada disini, bukan berupa value tapi berupa unitnya. Jadi kita lihat unit remennya di Manila. Berarti kan disini ada 30 ribuan, 32 ribu dan 51 ribu. Jadi kalau kita lihat disini, 34 ribu, 30 ribu, sampai 50 ribu. Berarti disini terjadi beli barangnya banyak. Jadi kita bisa catat misalkan rata-rata disininya. Di Manila, ini apple juice. Berarti di toko Manila juga. Berarti untuk tim Daniela, apple juice-nya itu stoknya ada sekitar 30 ribu unit. Orange juice juga sekitar 30 ribu unit. Melon juice ini bisa 50 ribu unit. Berarti disini kalau kita lihat, kecukupan di Manila adalah peratusan unit setiap harinya. Sedangkan supply-nya kita ada 30 ribu unit. Berarti mencukupin kebutuhan ini. Nah, kemudian saya loncat dulu dari utilize rate-nya. Kemudian kita coba lihat days of supply-nya kita. Nah, maksudnya days of supply itu adalah kita butuh berapa hari untuk menghabiskan kita punya barang. Jadi contohnya misalkan kalau kita untuk yang di Manila ini, kalau kita punya barang, apple juice-nya sebanyak 30 ribu unit. Jadi kalau disini days of supply-nya untuk yang apple juice, itu kita harus lihat. Jadi bisa juga days of supply ini kita hitungnya harian. Kalau kita hitung hariannya, kita lihat. Kita satu hari laku berapa? Misalnya kita satu hari lakunya 400. Kita punya stok barang misalkan 30 ribu. Maka days of supply-nya itu adalah 30 ribu dibagi 400 unit. Yaitu sebesar 75. 75 hari. Berarti kalau kita punya barangnya ada di sini 30 ribu unit. Di Manila ini 30 ribu unit. Maka untuk apple juice itu baru habis 75 hari kemudian. Jadi di sini murid bisa juga coba berpikir. Apakah memang perlu kita barang sebanyak ini? Misalnya kalau kita hanya bermain 25 hari, artinya kita ada kelebihan 50 hari punya stok yang jadi uang mati. Jadi kita pakai uang cash kita kebanyakan. Dan juga gara-gara beli barangnya kebanyakan. Misalnya 30 ribu, 30 ribu, 50 ribu. Maka tokonya ini harus dibuat besar. Tokonya sampai harus sewa 400 meter persegi. Sedangkan bisa saja, kalau tidak perlu sebesar ini, kita kan bisa saja kita hanya buat tokonya 100 meter persegi. Atau dari sini juga, kalau misalnya 75 hari, berarti kita bisa kasih tahu ke rekan kerja kita bahwa untuk apple juice di Manila, dia cukup bikin PO-nya setiap 75 hari sekali. Kalau untuk barang itu yang tidak ada expirednya, mungkin oke. Kita bisa sampai 75 hari. Tapi kalau barang itu ada expirednya, tentunya 75 hari ini juga kebanyakan. Kalau untuk perusahaan retail, rata-rata biasanya kadang mereka stoknya itu senenggu sekali. Mereka untuk diisi. Kalau untuk barangnya yang misalkan cepat expirednya. Tapi kalau yang lama expired, mungkin mereka bisa taruhin untuk sebulan sekali. Dan kalau untuk di permainan Munson Sim, ya bisa saja tergantung hari yang kita bermain berapa lama. Nah kemudian kita punya storage utilization rate-nya. Nah ini bagaimana ini hitungnya. Jadi secara mudahnya ini adalah analoginya seperti ini. Kalau misalkan kita punya ruangan, kita isi 30 komputer. Tapi yang dipakai hanya tiga komputer. Itu artinya nggak utilize kan kita punya tempatnya kan. Kita sayang kan kalau memang kita punya jumlah muridnya hanya tiga orang, lima orang, ya sebaiknya kita menggunakan kelas kecil. Jangan menggunakan kelas besar gitu. Jadi sama juga kalau kita punya tokoh kita, ataupun gudang kita besar, tapi yang dipakai hanya sedikit, nah itu rugi gitu. Jadi kalau untuk hitung utilize rate-nya di sini, untuk hari ini misalkan kalau kita lihat yang di Kim Daniela ini, berarti kita coba lihat, kita hitung seluruh dia punya tempatnya. Jadi kan di sini adalah 1.500, jadi toko ada warehouse-nya ada 1.500. Jadi warehouse-nya besarnya adalah 1.500 meter square. Kemudian toko retail-nya, di sini ada Jakarta, Singapura, Bangkok, dan Manila. Di sini maksudnya ada 200, 200, 200, 200, 400, 500, tambahin 400, berarti 900. Berarti di sini kita tambahin lagi untuk toko retail-nya, itu adalah 900 meter square. Totalnya itu adalah 2.400 meter square. Sedangkan use-nya yang dipergunakan itu seberapa banyak? Kita tambahkan ya. Jadi di sini toko-nya ada 159 meter persegi, ditambahin 149 meter persegi, ditambahin 237, ditambahin 367, kemudian ditambahin 656. 1.237 jadinya. 1.237 meter square. Nah, berarti di sini, utilize rate-nya itu adalah 1.237 dibagi 2.400. Dibagi 2.400. Jadi kurang lebih adalah sebesar 51,54%. Tentunya makin tinggi kalau utilize rate-nya, makin bagus. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, ya berarti kita dari total tempat kita hanya tergunakan 51% saja. Nah, biasanya kita lihatnya adalah hari per hari. Average maksudnya. Jadi kalau di sini kan kita juga bisa lihat area utilize-nya. Nah, kalau di sini dia lihatnya total rental. di sini di sini, area utilize-nya juga. Kalau tidak keluar ya ini. Oke. Nah, ini berarti cuman kita kasih lihat di sini area utilize-nya 100.500. Ini kita pakai berapa banyak gitu. Jadi bukan rate-nya. Nah, untuk cari rate-nya, ya kita harus bagikan gitu di sini. Per satu per satu. Oke, kira-kira sampai di sini jelas nggak? Bapak-Ibu. Halo? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke. Ya. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa lihat. Kita hitung lagi. Maaf. Kira-kira next poinnya lagi adalah apa yang harus kita konsidarkan ketika kita planning supply chain strategy gitu. Nah, tentu kita harus considerin kalau kita manufacturing company adalah kita production cost-nya. Kemudian kita harus hitung harinya. Kemudian biaya pengirimannya. Kemudian kita vendor selection-nya. Kemudian warehouse dan retail space cost-nya. Nah, jadi kita satu-satu saja. Nah, contohnya kalau kita calculate production cost. Nah, bagaimana cara kita calculate production cost-nya? Nah, kalau di Munson sini, kita simple saja kan. Jadi, kalau contohnya bagaimana cara kita buat apple juice. Kita butuh satu box, dua straw, dan juga satu apple. Nah, satu box ini harganya berapa itu di sini? satu box harganya di sini adalah 1,26. Nah, straw-nya berapa harganya? Straw-nya harganya adalah 1,47. Karena kita pakai 2, jadi totalnya adalah 2,94. Kemudian untuk apple-nya. Harganya berapa? 8,4. Nah, jadi di sini kita bisa 8,4. Nah, berarti kalau untuk kita bikin apple juice, totalnya berapa di sini? Totalnya itu adalah 2,94 ditambahin 8,4 ditambahin 1,26. Yaitu 12,6. Nah, itu adalah untuk production cost-nya kita di sini. Nah, kalau kita memang ingin lebih hitung detail lagi, ya selama kita permainan ini, ini adalah untuk barangnya saja. Tapi kalau kita mau tambahin lagi, misalkan ada bayar gaji karyawannya berapa, ya itu boleh saja kalau kita mau masukin. Tapi kalau di sini adalah yang hanya murni untuk bikin barangnya tersebut. Nah, kemudian kita juga harus tahu butuh berapa lama sih untuk kita kirim barangnya gitu. Dari warehouse kita ke tokonya kita atau antar toko. Nah, kalau untuk itu kita bisa cek ya di permainan di sini, kita bisa lihat di ketika kita mau move stock. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat move stock-nya. Nah, misalkan saya mau kirim. Di sini kan kalau yang Daniela, dia punya gudangnya di PL. Tokonya ada di Jakarta, ada di Singapura, ada Bangkok dan Manila. Berarti kita bisa lihat dulu, misalkan barangnya dari PL. Kita ingin kirim barang, misalkan dari PL. Ini jaraknya adalah 2.467. Oke, karena di sini 2.497. Misalkan kalau di sini kita coba cek. Sama aja ya, 2.497. Kita nggak bisa kirim raw material ke toko ya. Begitu 2.497. Oke, karena gini stop, nggak apa-apa. Jadi kita tahu aja. Kita kirim barang contohnya dari PL ke Manila. Contohnya di sini. Dari PL ke Manila. Kita tahu jaraknya adalah 2.467. 2.467 kilometer. Nah, ini butuh berapa lama ini? Lihat timenya. Kalau dalam permainan munsim-sim ini, dosen bisa atur ya. Mau satu harinya itu bisa jalan berapa lama. Nah, di sini saya bikin satu hari itu waktunya adalah 500. Satu hari bisa 500 kilometer. Berarti kalau di sini kita kirimnya, itu adalah butuh waktu selama 5 hari. Untuk PL ke Manila. Berarti kita juga harus tahu untuk dari PL, mungkin ke Jakarta, ke Singapura, ataupun ke toko-toko lainnya itu berapa gitu. Ke Jakarta, Singapura, Bangkok, Manila. Ke Bangkok. Itu berapa lama gitu. Jadi di sini gunanya informasi ini adalah supaya kita bisa tahu kapan sebaiknya kita kirim barang. Jadi kalau kita balikin lagi di sini, kita udah tahu misalkan satu hari kita laku 400 unit gitu. Contohnya. Kita udah tahu laku 400 unit. Kita punya barang kan dari 30 ribu unit. Karena contohnya dari misalkan ini, kalau misalkan kita mau kirim barang dari PL ke toko yang ada di Manila, itu kan dia butuh waktu 5 hari kan. Berarti kalau ketika dia butuh waktu 5 hari, berarti kan kita harus kurang lebihnya adalah ada 2 ribu unit. Atau mungkin kita bisa ambil aman ketika 2.100 unit ataupun 2.200 unit kita sudah kirim barang. Karena kita tahu jarak antara toko-nya, jarak pengiriman dari gudang kita ke toko-nya kita itu membutuhkan waktu 5 hari. Jadi di sini, di bagian procurement-nya, bagian pengiriman barangnya, dia lihat 400. Kalau untuk Apple Juice, dia lihat harus ketika stok unitnya di toko Manila sisa 2.000 unit, maksimalnya sisa 2.000 unit, maka sudah harus kirim barang. Karena kalau enggak, kita telat sehari, udah nggak cukup barangnya. Kalau 2.000 pun juga sangat diskan. Ini kita tambahin 2.200. Sedangkan untuk melon juice, ketika unit kita sisa 3.000 unit, itu sudah harus kirim barang. Kalau bisa 3.500, kita sudah harus kirim barang. Itulah gunanya untuk kita mengetahui lead time-nya. Kemudian kita juga harus tahu logistic cost-nya. Jadi biaya pengirimannya bagaimana. Nah, untuk biaya pengiriman dari PL ke Manila, di sini juga sudah ada diinfokan biayanya. Itu adalah 5 dolar per kilometer ditambahin 5.000. Berarti sekali kirim, kita sekali kirim, itu adalah dari PL ke Manila, itu sama dengan 5.000 dolar ditambahin 5 dikali 2.467. 5 dikali 2.467, yaitu 12.000 ditambahin 5.000. Berarti untuk sekali pengiriman dari PL ke Manila adalah 17.335. Nah, dari sini kita juga bisa lihat, jadi biaya pengirimannya ini, kita juga bisa jadikan ketika pas kita ngajar ke muridnya untuk dalam hal munsun sing ini, kita bisa analisanya seperti ini. murid, anggap saja mereka misalkan, kalau mereka nggak mau kirim barang dari gudang ke toko, mereka langsung mau misalkan beli dari finish good di sini, langsung ke tokonya. Itu kan untuk Apple juice itu kan 15 dolar. dan kemudian paling murahnya itu dapat diskon 20% kalau mereka beli 30.000 unit. Berarti anggap saja kalau misalkan mereka di sini, misalkan mereka beli langsung finish goodnya ke toko, itu kan 15 dolar. Jadi kita bandingin, anggap saja kalau yang tadinya, kita juga nggak pakai diskon-diskonan. Jadi kalau di sini kita bandingin antara kalau yang pakai diskon dan nggak diskon. kalau misalkan kita produksi sendiri, itu kan harganya 12,6 dolar. Dan di sini kalau kita langsung kirim dari vendor ke toko, hanya 15 dolar. Kalau berarti di sini, itu kan mereka bisa bandingin, kenapa mereka bisa kirim barang tetap lebih murah. Walaupun di sini terlihat mahal, tapi kalau misalkan kita sekali kirimnya adalah 10.000 unit misalkan, berarti kan kalau kita kirimnya sekali, misalkan sekali kirim 10.000 unit. Berarti kan kita bisa anggap saja harganya itu 17.335, itu di bagian 10.000 unit. Itu berarti cuma harganya 1,7 dolar. Tambahannya. Berarti kalau tadi 12, ya di sini jadi 14,4 dolar. Tapi kalau dia kirimnya kurang dari 10.000 unit, misalkan dia hanya kirimnya tadi di sini hanya kirimnya, itu misalkan kirim totalnya hanya 5.000 unit. Berarti kan biayanya tadi adalah 17.335 dibagi misalkan 5.000 unit, yaitu 3,47. Berarti kan kalau kita biaya per unit 3,47, kita plus lagi 12,6, ini kan jadi 16 dolar kurang lebihnya. Lebih mahal dibandingin kita beli langsung. Jadi ketika mereka sudah mengetahui masing-masing logistik kosnya berapa, jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kapan? Apakah kita akan kirim barangnya langsung dari gudang ke toko atau kita langsung dari fedor ke toko saja? Tapi kan kalau misalkan mereka kirim barangnya langsung 30.000 unit, misalkan apple juice-nya 10.000 unit, orange juice-nya 10.000 unit, melon juice-nya 30.000 unit, eh 10.000 unit juga. Berarti kan biayanya 17.335 dibagiin 30.000 unit, kan? Berarti kan sangat kecil sekali, hanya setengah dolar. Tapi kan kadang murid itu, mereka hanya kirim barangnya sedikit, 2.000 unit mereka kirim. Hanya atas 3.000 unit mereka kirim. Jadi ada syaratnya untuk supaya bisa kita kirim dari gudang ke toko, yang minimal kita harus ada berapa pengirimannya. Jadi tidak sembarangan kita kirimnya. Kemudian kita vendor selection juga. Kita di sini vendor selection-nya kita bisa lihat dari, mungkin dari lead time-nya, mungkin kita lihat dari segi price-nya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat price-nya sama, lead time-nya pun sama. Nah, ini bebas. Jadi kita mau pilihnya mana vendor 1 ataupun vendor 2. Ataupun mungkin ada juga yang dari discount-nya. Jadi dosen pun juga bisa buat, kita sebagai trend-nya bisa bikin discount-nya ini berbeda-beda antara vendor 1 dan vendor 2. Ataupun lead time-nya juga berbeda-beda. Nah, jadi ya murid bisa masukkan kondisi-kondisinya, kemudian mereka memilih. Nah, setelah mereka tahu pilihannya mana, mereka bisa kasih tahu ke temannya. Ataupun yang bagian pembelian. Untuk misalkan kalau raw material belinya sama vendor 3, misalkan. Atau yang beli yang proper finish good, harus dengan vendor 1. Atau juga mereka bisa lihat di sini, walaupun masing-masing sama lead time-nya 1 hari. Tapi ketika kita cek, misalkan di sini kita coba lihat, kita search yang di sini, finish good purchase, misalkan. Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin ada yang finish good-nya. Nah, di sini ada vendor 2. Issue day-nya hari ke-6. Jadi pas kita buat PR hari ke-6. Harusnya kan dia hari ke-7 sampai gitu. Kan butuh waktu 1 hari. Tapi ternyata kirimnya sampai hari ke-12. Telatnya kenapa? Oh, di sini kita bisa lihat telat karena nggak ada uang. Nah, kalau di sini vendor 1 kita lihat. Mid day-nya hari ke-7, arrive-nya hari ke-7. Approved day-nya hari ke-5 gitu. Nah, berarti di sini harusnya ketika kita approve, itu kan kita butuh waktu 1 hari kan. Kalau kita lihat dari kita punya lead time tadi, kalau kita lihat yang di sini. Ini kan dia 1 hari. Harusnya dari kita approve. Itu butuh waktu 1 hari. Nah, tapi di sini ada telat 2 hari gitu. Fender 1. Nah, di sini juga hari ke-4. Oke, ini hari ke-5. Benar masih. Tapi di sini ada yang telat. Kita coba lihat lagi. Ini vendor 1. Fender 1 pun juga tepat. Di sini juga tepat. Oke, di sini nggak telatnya karena nggak ada uang ya di sini. Jadi, tim ini sering banget. Karena kehabisan uang, makanya nggak dikirim gitu. Cancel karena nggak cukup uang gitu. Nah, jadi permainan ini sebenarnya tergantung dosennya juga. Dia mau bikin vendornya tepat waktu atau nggak gitu. Bisa juga ada yang dibikin vendornya suka tepat waktu, ada yang juga yang nggak. Nah, jadi ya murid harus lihat dalam beberapa hari mereka setelah coba-coba vendor 1, vendor 2, kemudian mereka putuskan gitu. Maunya pilih vendor yang mana yang bisa diandalkan. Anggap saja kalau mereka pilih vendor yang suka telatnya 4 hari gitu. Atau 5 hari gitu. Berarti kan kita juga harus sudah tahu dari karena vendor ini telatnya berapa hari untuk yang finish gitu punya. Ini kan bisa mempengaruhi kita punya perhitungan. Perhitungannya yang di mana, ya itu tadi. Yang tadi sama. Misalnya kalau kita butuh kirim barang ke Manila juga. Ya, apple juice. Berarti kan kalau misalkan vendor tersebut telatnya juga 3 hari. Misalkan 3 hari. Berarti kan kita harus minimal punya stok sekitar 1.200. Harus sudah kita beli barangnya lagi. Oke, jelas ya kenapa kita butuh tahu vendornya. Nah, kemudian untuk ini, warehouse retail dan space-nya, cost-nya itu berapa gitu. Jadi kita harus tahu misalkan warehouse-nya kita, tokonya kita, itu berapa besar? Contohnya yang di sini. Untuk yang Kuala Lumpur kita ada 1.500. Kuala Lumpur 1.500, kalau kita lihat berarti sewa tempatnya untuk di Kuala Lumpur adalah 3 dolar ya. tapi kalau kita lihat warehouse-nya di Kuala Lumpur itu 3 dolar. Jadi kalau dikaliin 1.500, biayanya adalah 4.500 dolar ya di sini ya. Nah, kemudian toko retail. Di sini aja ada di Jakarta, Singapura, Bangkok, dan Manila. Kita coba lihat di sini. Kita coba lihat di sini. Toko retail. Di Jakarta, 30. Di Singapura, 56. Di Jakarta, 30. Di Singapura, 56. Di Bangkok, 22. Manila, 31. 22 dan 31. Di sini. 22 dan 31. Sekali di sini. Tentunya keadaan masing-masing kalian berbeda. Di sini saya pakai M Daniela. Di sini kan tokonya sebesar 200, 200, Bangkok, 100, Manila, 400. 200, 200, Bangkok, 100, dan Manila, 400. Di sini kita ada biayanya sebesar 6.000 untuk di Jakarta. Yang di sini biayanya adalah sebesar 56 dikaliin 200. Di sini 11.200. Kemudian di sini ada 2.200. Kemudian kalau yang Manila itu adalah 31 dikaliin 400. 12.400. Berarti di sini total biayanya kita itu adalah yang tadi kan. 4.500 ditambahin 6.000 ditambahin 11.200 ditambahin 2.200 ditambahin 12.400. Itu adalah 36.300. Setelah kita tahu ini berarti perusahaan ini belum jualan, belum mendapatkan profit, satu harinya itu sudah harus keluar uang 36.300. Belum lagi biaya karyawan. Nah, jadi di sini kita harus sudah tahu. Jadi kita harus ketahuan dari sini. Kalau 36.300, berarti kita harus jualan berapa banyak. Kita harus jual berapa unit targetnya gitu. Agar perusahaan minimal break even point. Jadi bisa murid-murid pikirkan. Atau kita staff di karyawan pikir. Kira-kira supaya break even point aja kita harus jualan berapa banyak unit. Dengan keuntungan berapa besar per unitnya gitu. Contohnya kalau kita mau jual hanya apple juice saja. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita cuma jual apple juice saja 400 unit di Manila. Apple juice saja 400 unit misalkan kita jual. Kita lihat ya. Di Manila, apple juice ya. Kalau kita hanya jual di Manila saja apple juice-nya. Berarti kan kita jual apple juice dengan harga 19 dolar. Sedangkan kita punya modalnya. Apple juice itu 19 dolar. Modalnya kita 12,3. Berarti marginnya kita itu adalah 19 dolar dikurangnya 12,3. Yaitu 6,7 gitu. Jadi di sini kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita jualnya hanya apple juice saja. Kita jual hanya apple juice. Itu kan marginnya 19 dolar dikurangin 12,3. Yaitu 6,7. Berarti kalau kita hanya jual apple juice saja. Kita butuh satu hari terjual untuk DEP. Itu adalah 36.300 dibagiin 6,7 dolar. Yaitu kita harus jual 5.418 dolar. Apple juice. Jelas kalau kita hanya jual 400, tidak cukup. Kalau marginnya hanya 6,7 dolar. Tentunya untuk mereka bisa analisa lagi, mereka harus lihat bukan hanya apple juice saja. Karena kita ada toko di Jakarta, Singapura, Bangkok, Manila. Dan selain itu kita juga ada jual di B2B. Jadi mereka harus lihat targetnya mana yang lebih realistis. Apakah harus jualan banyak di B2B atau mungkin B2B-nya 50%, retailnya 50%, atau retailnya minimal harus dapat 70%, B2B-nya 30%. Itu bebas. Kemudian kita lihat juga adalah order cycle time. Untuk yang B2B-nya di sini. Karena kita tidak bisa lihat yang retail. Kalau retail kan setiap hari langsung terjual. Jadi di sini saya tambahin lagi jadi B2B order cycle time. Jadi kita lihat bagaimana sih untuk hitung B2B order cycle time. Itu kita lihat saja di sini. B2B sales order. Kemudian kita lihat total ordernya di sini. Kita akan damai selama 25 hari. Di sini ada berapa banyak ordernya di sini. Nah ini tidak ada, cancel, cancel, cancel. Berarti yang ada saja di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia ada 6 untuk selama 25 hari. Berarti di sini 6 per 25 hari. Atau per harinya itu kurang lebih sekitar 0,24 order per hari. Nah kemudian yang on time skipping percentage. Berapa sih on timenya kita? Berarti ini kecil sekali ya kalau kita punya apa. Kita cuma dapat 0,24 order per hari gitu. Berarti kan kalau perusahaan itu bagus kan harusnya ada banyak order gitu. Selama 25 hari. Kalau dia ada 25 order pun berarti baru sehari 1 order gitu. Nah apakah itu cukup enggak gitu untuk biaya kita punya. Jadi dealnya dia cuma dapat selama 25 hari. Hanya dapat 6 order. Nah kemudian on time shippingnya. Berapa banyak sih on time shippingnya. Di sini kita lihat. Ada yang on time enggak di sini. Nah berarti yang udah selesai yang komplit. Ini ada komplit kan ya. Di sini kita lihat dia buktinya adalah di midday-nya di hari kelima. Baru kirimnya di hari ke-7. Berarti enggak on time. Nah di sini juga enggak ada. Berarti ini juga midday-nya hari ke-17 ya. Dari ke-25 belum. Ini juga belum. Berarti juga dia punya on time shippingnya ini adalah. Yang komplitnya 0. Dari total 6. Berarti juga 0 ya masih ya. 0% Karena belum ada on time shippingnya. Tentunya yang paling bagus pasti adalah 100% kan. Nah kemudian. Di sini kita cuma bisa hitungnya yang D2D kalau dalam permainan. Line itemnya. Berarti yang sudah terisi gitu. Yang komplit. Jadi kita lihat adalah total komplit order-nya. Dari sini. Yang sudah komplit baru 1 ya. Berarti di sini juga adalah 1 dibagi 6. Berarti dia punya ini adalah 16%. Nah kemudian distribution ininya. As percentage of sales kayak gitu. Nah kita lihat di sini adalah total distribution cost-nya gitu. Jadi kita coba cek di sini adalah. Untuk kita lihat secara keseluruhan perusahaan ini. Lalu distribution cost-nya. Kita lihat dari total sales-nya. Jadi kita juga lihat apakah mungkin belum pernah kirim barang ke toko-nya dari warehouse. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa lihat di sini. Itu adalah dia punya. Operative expense-nya bisa kita lihat. Ini ada shipping expense-nya kan. Berarti 43.685. 43.685. 43.685. Per total sales-nya. Total sales-nya kita langsung lihat di sini aja. Yang besar katanya. 3.780. 3.780. 3.780.000. Sekitar 43.685. Dibagi 3.780.000. Nanti hanya sekitar 1,2 persen saja. Nanti sangat kecil ya masih ya. Berarti total penjualan di sini kalau kita lihat. Kita punya logistik ini ya masih kecil sekali. Berarti ya mungkin kecil ini bagus. Makin kecil makin bagus. Dia punya distribution cost-nya. Artinya margin kita itu tinggi. Tapi bisa juga berarti kita masih kekurangan order. Makanya dia kecil di sini. Oke jelas sampai di sini. Bapak Ibu. Jelas Pak. Oke Pak Usni. Selain Pak Usni kira-kira Ibu Daniel. Bu Daniel. Bu Daniela. Bu Anissa. Bu Fitri. Oke di sini sudah jam 3 lebih ya. Nah kemudian kita juga harus bisa coba. Untuk kita tahu. Pricing decision itu efek nggak kita punya ke supply chain-nya. Pastinya ada ya harusnya. Jadi kita coba lihat. Ketika kita ada perubahan harga. Kita cek harus di sini. Cek ke perubahan harga. Misalkan kita lihat toko retail-nya kita. Misalkan. Kita mau lihat apakah ada perubahan harga nggak. Coba saya lihat di sini. Price. Nah. Jadi kalau saya lihat di sini di price. Dari hari ke 21 ke 22. Ini ada berubah. Berubah. Oh karena ini nggak ada penjualan. Makanya 0. Oke. Sebentar ya. Karena nggak ada penjualan. Makanya dia 0. Bukan berubah dirubahnya. Nah di sini ya. Kalau saya lihat. Singapur Melon. Nah di sini kan seperti ada naik ya. Singapur Melon. Berarti di hari ke 5. Singapur di hari ke 6. Jadi saya coba lihat di sini. Di penjualan. Sampai hari ke 6. Kita lihat ya. Singapur di sini kan harikat ke 7. Dia 28. Singapur Apple juice-nya 28. Sedangkan di sini 26. Nah. Kita coba bandingkan. 잡an itu adalah. Itu adalah. Singapur. Apple juice. Kita lihat di sini price-nya. shear 26. dan kemudian ada juga yang 28 kita lihat unit sop nya di singapura ketika harganya 26 terjual 466 unit sedangkan ketika harganya jadi 28 kita lihat 28 jadi 365 unit disini harganya harganya 28 jadi 365 unit jadi 365 unit berarti kalau kita lihat disini berarti kan ada perubahan dia punya unit sop nya ketika kita jual lebih tinggi yang tadinya kita bisa jual 466 unit sekarang turun jadi 365 nah ini mempengaruhi keputusan kita kan keputusan strategi ini mempengaruhi supply chains kita kan yang tadinya kalau kita misalkan kirim barang ketika sisa misalkan 2000 unit ya mungkin sekarang karena cuma 3365 ya berarti cukup mungkin 1500 kita baru kirim barang tapi kalau kita turunin harganya lagi ya mungkin yang tadinya 2000 jadinya ketika 2500 juga sudah harus kirim barang nah jadi murid harus tahu atau kita yang bagian apa logistiknya di bagian supply chain kita juga harus paham di mana kita bagaimana ada perubahan nggak nah kita juga coba lihat disini apakah keputusan ini bagus nggak sih kita lihat disini kalau misalkan kita lihat sebagai dari net profitnya kalau kita mau hitung dari sisi net profitnya berarti kan kita lihat juga disini berarti disini total salesnya itu adalah kalau yang harganya 26 dikaliin 466 itu adalah 12.116 sedangkan kalau disini itu adalah 28 dikaliin 365 hanya 10.220 jelas kalau kita lihat secara seperti ini ini mungkin keputusan jelek ya dengan harga 28 dolar kita jadi turun penerimaan uangnya yang harusnya kita dapat 12.000 kita hanya dapat uang 10.000 tapi kita juga harus lihat ini total COGS-nya berapa total cost of goods sold jadi kalau kita lihat total cost of goods sold berapa untuk apple juice itu kan tadi harganya itu adalah sekitar 12 dolar kan tadi kan disini ini dia average costnya adalah kita lihat 12,3 berarti berarti disini total cost of goods sold itu adalah 466 dikaliin 12,3 jadi adalah 466 dikaliin 12,3 yaitu 5.731 yaitu poin 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 sedangkan kalau yang disini itu adalah 365 dikaliin 12,3 yaitu 44.895 Di sini gross profitnya adalah 12.116 dikurangin 5.731 poin 8 yaitu 6.384 poin 2 Sedangkan yang di sini adalah 10.220 dikurangin 4.489 poin 5 5.730 poin 5 Berarti kalau kita lihat di sini Keputusan kita turunin harga Ini enggak bagus Eh, sorry, bukan turunin ya Naikin harga, enggak bagus Karena profitnya kita Lebih kecil hasilnya Jadi ya kalau kita lihat Dari segi keputusan pun Turunin harga enggak bagus Eh, naikin harga enggak bagus Dari dibandingin harga 28 Lebih bagus adalah harga 26 Efeknya ke supply chain Kalau kita di sini naikin harga Berarti kita punya permintaannya jadi turun saja Jadi mempengaruhi kapan kita akan kirim barang lagi Atau kita membeli barang lagi Oke, jelas ya Nah, kemudian untuk kita tahu Satu hari kita sebenarnya laku berapa banyak barang sih gitu Total demand per day-nya Nah, kita mau bandingin misalnya ada apple juice gitu Berarti ya kita harus hitung Yang di Manila ada 400 unit gitu kan tadi kan kita lihat kan Yang di Manila ada sekitar 400 unit apple juice-nya Di Singapura juga ada sekitar ini 350 Bangkok sekitar 600 gitu Di sini mungkin kita juga bikin 400 Ini 600 gitu kan 400-nya ada 2 Tambah 600 Kemudian Manila, Jakarta, Bangkok Manila, Bangkok, Jakarta ini masih belum Di sini Jakarta ada sekitar 572 Ya, 597 Berarti kurang lebih anggap aja sekitar 600 lah Itu Jakarta 500 kan Nah, berarti kalau di sini untuk Total demand per day-nya Untuk retail-nya Nah, di sini adalah kurang lebih kita ada 2000 unit Untuk yang apple juice aja gitu Nah, tapi kalau untuk perusahaan Ya, kita harus tambahkan lagi Tambahnya tambah apa? Seberapa agresifnya sih kita jualan di B2B Nah, kalau kita lihat di sini B2B-nya Di sini orange juice, melon juice Nah, di sini ada apple juice juga Di sini Nah, di sini apple juice-nya adalah 32.000 Oke, gak ada lagi yang lain Nah, berarti ya selama 25 hari Ya, kita hanya ngambilnya adalah Di sini, oh sorry 41.000 unit apple juice di sini Berarti ya, kita ada Selama 25 hari Di B2B 25 hari Itu ada 41.000 41.000 unit Apple juice Berarti ya kurang lebih perharinya Itu adalah 41.000 Dibagi 25 Yaitu 1.640 perhari Berarti kita satu harinya total untuk perusahaan kita Total perusahaan Itu perharinya adalah sekitar 3.640 Nah, jelas tadi di sini Untuk yang apple juice saja Nah, jadi kalau kita lihat Nah, kita butuh Kalau jualan apple juice saja Bisa, kalau kita tambahin lagi Ini kan baru apple juice Kalau tambahin orange juice Tambahin melon juice Harusnya lebih kan Kita sudah Dari pandemin 5 ribu-nya tadi Kebutuhannya Nah, cuman karena Banyak yang belum Apa Kalau saya lihat di sini Retail-nya sudah jalan Tapi yang Di sininya Banyak yang belum terkirim Gitu B2B-nya Makanya masih Secara net profit-nya Nah, net profit-nya masih minus Berarti enggak cukup Untuk kebutuhan Biayanya itu Belum tercukupin Dari keuntungan Dari kita punya produk Gitu Nah, tapi kita juga lihat Tadi 3 ribu Ini adalah Dari kita punya Gimana Gimana Oke, sampai di sini Jelas Bapak-Ibu Sudah Pak Oke Nah, kemudian di sini Setelah itu Nah, ini adalah Paling untuk refleksi Penurut-urutnya Oke, order Nah, bagaimana sih Cara kita Apa Challenge-nya kita Agar sustain Apa Supply chains kita Sustained Gitu Tentunya Tadi kan Salah satunya adalah Dari order cycle-nya kita Gitu Jadi kalau kita lihat Kecil sekali order cycle-nya Gitu Harusnya kan Kita perbanyak Nah, bagaimana Cara perbanyaknya Ya, mungkin kita bisa Bagi tugas Ke bagian penjualan Gitu Bagian penjualannya Agar mungkin Grab deal-nya itu Lebih cepat Lebih banyak Gitu Nah, tapi Setelah grab deal-nya Juga banyak Kita juga harus Permasalahannya adalah Kita harus on time Untuk shipping-nya tadi Karena percuma kan Kalau kita banyak Grab deal-nya Kita banyak Tapi Tidak kekirim gitu Barangnya Yang tidak jadi duit Gitu loh Percuma Ataupun ada juga Yang kalau saya lihat Di sini misalkan Contohnya yang tadi Saya lihat yang apple juice Di sini Barangnya Kita sudah deal Dari hari ke-6 Dibutuhin sampai hari ke-11 Sekarang sudah hari ke-25 Tapi kita baru Alokasikan barang 32.000 Sedangkan kebutuhan 41.000 Berarti Kita Satu Kita belum dapat Uang dari sini Penjualan di sini Jadi kita belum dapat Untungnya Kedua Uangnya kita Kita kan sudah beli Barang 32.000 Kita sudah bayar Cash dulu Ke vendor-nya kita Dan ini belum jadi Uang juga Jadi mati Mati dua kali Kita punya Barang Uangnya kita Satu Ini jadi barang mati Karena masih belum Kita kirim Kedua Kita Telat total Untuk kita menerima Uang Tadi Harusnya Kalau kita sudah kirim Dari hari ke-11 Bayangkan Uang ini Kita sudah Keputer Jadi Total deal-nya 719.000 Besar ya 719.000 Ini bagaimana Cara kita On-time Percentagenya Nah ini Bisa ada dua Cara Kalau dalam Permainan Insum-sum ini Pertama Yang drive Mengambil Deal ini Ini dari mana Kalau misalkan Drive-nya itu Adalah Dari Bagian Apa Dari gudang Berarti kan Gudang In point dulu Ke sales-nya Ke bagian sales-nya Oke Kita ada Stock Misalnya Apple juice Kita ada stock Misalkan Apple juice Misalkan 50.000 unit Nah berarti Nanti Bagian pembelian Dia akan bilang Oke kita ada stock Apple juice 50.000 unit Maka Kita akan Deal Yang disini Itu adalah Yang 50.000 unit Oh apple juice Mana yang 50.000 unit Atau apple juice-nya Masih 10.000 unit Atau 20.000 unit Kita bisa Langsung kita deal Kita ambil Oh 37.300 Kita ambil aja Karena kita punya Barang 50.000 unit Begitu kita menang Deal Maka Barang kita sudah ready Atau Kalau sales yang drive Berarti Sales infokan Ke bagian Procurement Info ke bagian Procurement Kita sudah deal Kita sudah deal Misalkan 30.000 unit Apple juice Butuh waktunya Empat hari lagi Misalkan Nah berarti Procurement Gak tahu Caranya mereka Bagaimanapun Banting tulangnya Ya pokoknya Sebelum empat hari ini Harus sudah ready Barangnya Yang 30.000 Kalau miskom Miskomunikasi Ya maka Gak akan Tercapai On time-nya Lebih mudah Yang mana Yaitu tergantung Dari masing-masing Tim Nah kemudian Kita juga Bagaimana Cara lower cost-nya Beli lebih banyak Beli lebih banyak Atau kita Manufacture Kita produksi Kita Produce Kita Produce Dan kemudian Juga lebih banyak Kemudian Kita juga Lihat Di distribution Cost-nya Distribution Cost-nya Karena yang tadi Itu Yang saya Infokan Kalau misalkan Kita kirimnya Hanya 5.000 unit Ya kita Rugi Misalkan Contohnya Tadi CL ke Manila Yang dia Pengiriman 17.335 Nah makanya Murid harus Cek Mereka harus Ada informasi Ini Supaya Mereka bisa Sustain Karena Karena begitu Ada salah satu Yang berubah Berubah lagi Dia punya demand Dan berarti Berubah lagi Mereka punya Strateginya Nah kemudian Untuk murid-muridnya Juga ketika mereka Sudah bermain Function Ini kan Tentunya Pasti ada Banyak Masukan Bagaimana Cara Monitornya Nah untuk Monitor Supply Chains Effectively Ya ini Benar-benar Tergantung Masing-masing Perusahaan Bagaimana Cara Bagi tugasnya Bagi Jobdesk Kemudian Mereka harus Lihat Dimananya Semuanya Jadi Masing-masing Team Tentunya Berbeda Cara Supaya Lebih Efektif Mungkin Mereka Sudah Harus Siapkan Exileship Sendiri Mereka Sudah Bikin Data Ini Sendiri Semuanya Kemudian Mereka Sudah Oke Ketika Uangnya Mereka Ada Monitor Juga Mungkin Keuangan Jangan Sampai Jadi Kejadian Seperti Ini Ada Yang Lack Of Fun Sampai Pending Karena Gak Ada Uang Jadi Gak Bisa Beri Barang Karena Bagaimanapun Uang Itu Juga Penting Kita Akhirin Hari Ini Yang Basic Supply Chains Nanti Mungkin Kita Akan Bertemu Lagi Di Course Course Lainnya Oke Terima Kasih Bapak Ibu Atas Hadirannya Semoga Sharing Ini Berguna Terima Kasih Jadi Anda Sudah Diizinkan Terima Kasih Semuanya